Terima kasih. Saya yakin yang hadir di sini memiliki semangat yang sama untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi. Dan saya mengapresiasi, saya sangat menghargai atas kerja keras semua pihak, sehingga dalam empat tahun terakhir kita sudah dengan gencar, dengan terus-menerus menekan perilaku korupsi. Sehingga indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik dari skor yang sebelumnya 34 di tahun 2014, meningkat menjadi 38 di tahun 2018. Kemudian, saya juga mendapatkan informasi bahwa berdasarkan survei dari LSI maupun ICW, pelayanan publik kita juga semakin bebas dari Pungli. Dari tahun 2016 ke 2018, surveinya menunjukkan bahwa Pungli, pelayanan kesehatan turun dari 14 persen menjadi 5 persen, tapi tetap masih ada, 5 persen juga gede. Karena kita tahu, kita semuanya tahu, korupsi adalah musuh kita bersama sebagai bangsa, penyakit yang menggerogoti kesejahtaan rakyat, dinding yang menghalangi bangsa kita untuk bergerak maju dan menghalangi kita semuanya untuk mewujudkan cita-cita konstitusi bangsa Indonesia. Dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan korupsi. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda aksi dan mencegah korupsi dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih.